Korea Utara berhasil menguji coba rudal balistik antarbenua atau ICBM terbaru pada Kamis 31 Oktober kemarin. Menurut Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshima Hayashi, rudal tersebut bisa mencapai Amerika Serikat jika diloncorkan. Dikutip dari NHK, Hayashi mendapat informasi dari para ahli bahwa rudal ICBM Korea Utara punya jangkauan hingga 15.000 km, sementara jarak antara Pyongyang dengan Washington kurang dari 10.000 km. Hayashi mengecam uji coba rudal tersebut sebagai tindakan keterlaluan yang meningkatkan ketegangan di seluruh komunitas internasional. Menurutnya, keputusan yang diambil rezim Kim Jong-un sama sekali tidak dapat diterima. Hayashi menambahkan bahwa Tokyo telah mengajukan nota protes terhadap Korea Utara melalui kedutaan besarnya di Cida. Sementara itu, Korea Utara tidak menyebutkan jenis ICBM atau memberikan rincian teknis. Pejabat di Korea Selatan dan Jepang memperkirakan waktu tempuhnya 87 menit dengan ketinggian rudal hingga 7.000 km dan menempuh jarak 1.000 km secara horisontal. Korea Utara secara rutin menembakkan rudal pada lintasan vertikal yang curam. Hal ini untuk menguji kemampuan mereka sambil menghindari negara lain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!